Lebih dari sepekan, tim gabungan berhasil mengangkat semua kendaraan yang terjebak di dek kapal motor penyeberangan KMP Dharma Rucitra 3. Kapal Dharma Rucitra 3 kandas dan nyaris tenggelam di Dermaga Pelabuhan Padangbay, Kabupaten Karangasem Bali. Kendaraan terakhir diangkat dari dek adalah 4 sepeda motor dan 1 truk besar. Upaya pengangkatan melibatkan 1 unit mobil krain dan 36 petugas. Kini tim gabungan akan melanjutkan pemindahan badan kapal yang miring dan terendam air laut. Proses pemindahan kapal kandas, segera kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Eka Winarta dari Karangasem Bali. Selamat siang Eka, setelah berhasil mengeluarkan kendaraan dari dek kapal, proses apa yang kini telah dilakukan oleh tim? Selamat siang Astri dan Saudara, saya laporkan dari Pelabuhan Padangbay. Memang sejak sepekan lalu memang tugas evakuasi melakukan berusaha, melakukan pengeluarkan kendaraan yang sempat terjebak di dalam dek kapal Rucitra 3. Di mana setelah melakukan selama sepekan, kemarin selasa, tugas berhasil mengevakuasi setiap 33 kendaraan yang sempat terjebak. Di antaranya 9 sepeda motor, 2 kendaraan kecil, 1 truk mini, 3 truk sedang, 9 truk besar, dan 9 tronton. Nah, sampai saat ini setelah melakukan evakuasi kendaraan, pengangkatan, setelah pengangkatan, saat ini proses kembali dilanjutkan dengan rencana melakukan pemindahan atau pengangkatan badan kapal yang masih miring saat ini. Dan sampai saat ini petugas masih melakukan pemasangan-pemasangan alat yang alat di dek-dek kapal maupun di sisi-sisi badan kapal. Dan nantinya akan dipasang rencananya besok-besok pagi akan dilakukan pemasangan balon apung dan alat-alat pelampung lainnya, Astrid. Proses pengangkatan badan kapal dengan memasang pelampung sekarang tengah dilakukan. Kapan targetnya selesai proses ini, Eka? Ya, Astrid dan Saudara memang dari target yang sebelumnya direncanakan selesai tanggal 12 Juli mendatang. Namun dari pihak tim evakuasi sendiri menargetkan lebih cepat dari target sebelumnya. Di mana saat ini pemasangan alat membutuhkan waktu 3 hari dan Sabtu depan kapal, badan kapal sudah bisa dihapungkan dan ditarik ke sisi dermaga. Nah, mengingat dipercepatnya evakuasi ini, mengingat antrean kendaraan di Pelabuhan Padangbae sudah mencapai 7 km sehingga ke bypass Kusambul. Sehingga itu evakuasi dipercepat agar kendaraan bisa terhurai di Pelabuhan Padangbae. Dan sebelumnya, bisa saya sampaikan sebelumnya kapal KM Dharma Ruchitra ini karam saat tidak nyandar di Pelabuhan Belmaga II, Pelabuhan Padangbae yang baru tiba dari Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat. Yang mengangkut sekitar 66 penumpang dan kru kapal serta 33 kendaraan seperti itu, Ardet. Eka, yang terakhir ini ada antrean lalu lintas begitu ya di Pelabuhan Padangbae ini antreannya sampai 7 km. Padahal targetnya ini kira-kira lebih dari seminggu baru selesai akan diangkat. Dalam masa pengangkatan kapal ini ada antisipasi apa selain mempercepat pengangkatan kapal? Ya, memang Asret dan Saudara memang untuk mengantisipasi selain mempercepat pemindahan badan kapal, pihak ASDP atau Otoritas Pelabuhan Padangbae juga mengerahkan 38 kapal yang berukuran besar-besar untuk bisa mengangkut kendaraan-kendaraan besar. Selain itu juga mempercepat bongkar muat penumpang yang dimana sebelumnya sekitar 1 jam, 1 jam setengah sekarang dipercepat menjadi 1 jam. Sehingga antrean bisa diurai seperti itu, Asret. Baik, terima kasih Eka melaporkan langsung dari Pelabuhan Padangbae Karangasembali.